Botol plastik bekas air mineral biasanya dibuang dan menjadi sampah yang tak berguna. Namun di tangan seorang seniman, sampah botol plastik ini dapat dijadikan rangkaian sebuah alat musik yang tak kalah menariknya dengan suara alat musik lainnya. Dengan sedikit merakit tutup botol dan memberikan tekanan udara di dalamnya, suara botol saat dipukul ini akan memiliki nada-nada yang menarik. Perbedaan tekanan udara dalam botol akan menghasilkan nada-nada yang berbeda pula. Namun saat dimainkan akan menjadikan alunan musik yang enak didengar. Siapa sangka irama merdunan syahdu ini dihasilkan dari barang bekas? Adalah dua musisi Sayroji dan Mulyana yang menyulap botol dan paralon menjadi alat musik berdada unik. Dengan cara memampatkan setiap botol memiliki nadanya sendiri. Menggunakan pentil ban, Sayroji mengatur volume udara yang masuk sehingga rangkaian botol ini memiliki tangga nada yang beraturan. Tidak kalah kreatif suara unik seperti seruling juga dibuat dari pipa paralon yang sudah tidak lagi terpakai. Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan membuat beberapa lubang pada pipa dan viola. Eksperimen dua seniman ini mampu menghasilkan musik yang unik dan terutama mampu memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi jauh lebih bermanfaat. Ini semacam refleksi kegelisahan saya saja melihat beberapa lingkungan yang semakin kotor. Semakin banyak sampah-sampah plastik khususnya sampah botol plastik yang akhirnya memang berjajaran di beberapa tempat kayak di sungai. Tidak berhenti sampai botol plastik bekas. Keduanya juga masih ingin bereksperimen dengan limbah plastik lain agar lebih bermanfaat sehingga tidak mencemari lingkungan. Jeri Komara, Cirebon, Jawa Barat